Intro Kalau proses hukumnya gagal tetap harus berjalan Terdakwa kalau meninggal dunia itu baru perkaranya gugur Jadi di dalam hukum itu yang menggugurkan perkara itu kalau terdakwanya meninggal dunia Jadi ini proses berjalan kita ikutin seperti apa Nanti apakah memang kelalaian ini seperti apa Ini kan kelalaian menyebabkan kecelakaan Kita lihat seperti apa Kelalaiannya seperti apa Yang penting saya atas nama gagal dan keluarga gagal turut berduka cita Turut berduka cita atas meninggalnya Laura Jadi kemudahan keluarganya sabar dan tabah menghadapi kenyataan Kita tidak bisa menilai perasaan orang ya Jadi kalau itu kita lihat dari dia mengucapkannya kemarin Karena itu bukan sekali, dua kali, tiga kali Tapi dia sudah pesan sama ayahnya, papa kalau bisa datang ke rumahnya Ke tempat Laura Jadi itu perintah, permintaan daripada gagal sendiri Jadi tidak bisa dong Jadi jangan melihat orang mengucapkan terus dilihat Oh ini mengucapkannya kok tidak pakai nangis Berarti dia tidak sungguh-sungguh Jadinya apa kita ini melihat Jadi yang penting itu bahwa ini betul diucapkan oleh seseorang Jadi tidak bisa dong Dia tidak mengucapkan, bagaimana dia mengucapkan sambil menangis di ruangan pengadilan Coba Dan dia tidak mungkin bisa mengucapkan apa-apa Kesempatan dia bisa mengucapkan di ruangan sidang Karena itu pun saya minta kepada pengadilan Karena dia tidak boleh pakai HP Dia tidak boleh bermain-main hapa Dia kan di dalam tahanan Nah kunci satu-satunya dia bisa menyampaikan itu adalah pada saat di persidangan Seperti apa di persidangan itu Nah itu yang disampaikan Masa dia persidangan sambil nangis kan lucu Tapi yang jelas itu yang keluar dari lubuk hati dia Tolong dia sudah menyampaikan Dia juga minta maaf Dulu berdua kita Ya kita harus memahami seperti ini Yang pertama yang tertulis itu gimana kok? Katanya mau mengunjungi, udah bikin suara Ya itu kan kita berharap segera Tapi kita lihat nanti Apakah memang masih siap Kayak gini Ada kalanya orang itu tidak siap Ya nanti saya lihat lagi Karena suratnya sudah saya buatkan Nanti enggak tahu masih siap enggak Atau apa ini masih perlu Yang jelas permohonan untuk dilakukan online Offline sudah saya ajukan Mungkin terlihat yang keluarganya Laura yang somasi itu Sudah cuan, sudah berdua, sudah seperti apa Wah itu kan sudah lama ya Artinya Memang ada somasi Somasi ke orang tua Gaga Dan sudah orang tua Gaga berkali-kali tidak mampu Jadi sebetulnya Sejak tahun 2000 Saya itu teman Jadi saya itu sama ayahnya Gaga Teman kuliah Kesetiga Jayabaya Jadi karena dia dekat sama saya Sejak tahun 2000 Sejak masalah ini bergulir Itu selalu konsultasi ke saya Saya bilang nikahkan saja Kalau kau tidak mampu Bertanggung jawab Secara finansial Terkait dengan itu Coba Bicarakan Dinikahkan Itu tanggung jawab kamu seumur hidup Itu lebih bagus Ada yang jagain Dan setelah itu Saya tidak pernah berkomunikasi lagi Tiba-tiba Saya pas lagi di sini Di sebelah Habis dari sini Dia datang Dia bawa surat Penahanan Duh Aku pikir kasus ini Belum bang Ini kasusnya begini-begini Ya sudah kau ikutin saja Tolong bang Kalau bisa Abang yang Kenapa harus saya Saya bilang Karena kau yang paling dekat sama saya Dan kau yang tahu Persoalan itu Itu persoalannya Makanya saya Jadi tidak ada niatan saya Untuk membenarkan Atau menyalakan Siapapun di dalam persoalan ini Saya hanya ingin Mengungkap sebuah kebenaran Ada apa ini Kejadian Seperti ini Itu yang kami ingin buka Supaya tahu semua Dan ini jadi pembelajaran Apa yang menyebabkan Kecelakaan ini Kok ada yang cacat Dan ada yang luka ringan Ini jadi pembelajaran Oh mungkin saya lalek Atau saya apa Atau saya bagaimana Supaya masyarakat tahu Bahwa kita harus berhati-hati Kalau bawa mobil Gitu loh Dan memang gagak Waktu saya tanya Lu memang habis minum mabuk Dia bilang Kalau saya mabuk Saya tidak bisa bawa Sejauh 12 km Jadi dia habis minum Itu tidak mabuk Makan dia Jalan sekira-kira Dari jandung makan Habis makan itu Terus jalan sekitar 12 km Kalau saya dalam keadaan mabuk Tidak mungkin saya mampu bawa mobil Tapi kalau saya ngantuk Iya capek Karena hampir tiap malam Saya keluar Gak ada yang diumpetin Kalau mobil lusa Terus mau diumpetin dimana Mobil diumpetin itu Kalau di starter jalan Atau mungkin mobil diperbaiki Atau dimana Atau habis diperbaiki Kan itu bukan jadi barang putih Habis diperbaiki Terus bisa dijual Kita gak tahu Ya kalau saya lihat Dia ngomong sama saya Memang dalam keadaan jatuh Artinya jatuh itu Tidak sama seperti Pada saat saya mengenal dia Sekitar 2018 2019 dia jatuhnya Itu mungkin dia masih Mungkin punya mobil banyak Punya segala macem ya Tapi sekarang kan dalam keadaan Covid orang mungkin Susah cari pekerjaan Bergerak di bidang apa sih bang Bisnis orang tua Sebetulnya dia pengusaha ya Dia pengusaha Tapi ya namanya Covid kan semuanya Berdampak Nah itu Jadi ya saya cuma bisa Mengucapkan itu saja Turut berduka cita lah Sedalam-dalamnya Tolong maafkan semuanya Jangan diperpanjang Dalam arti yang kita saling menyalahkan Karena disini memang ada kelalean Ada kelalean Jadi ini bukan Ada orang berdiri di tengah jalan Ditabrak Terus cacat Bukan seperti itu Bahwa ini ada kecelakaan Ada dua orang di dalam mobil Berarti artinya hukum masih terus berjalan Harus berjalan hukum Karena tidak bisa gugur ini perkara Karena yang meninggal itu bukan terdakwa Kalau yang meninggal terdakwa Perkaranya gugur Terima kasih telah menonton